Saudara seorang pelaku penjambretan ponsel di Ringkus Satreskrim Pores Tapadang di daerah Padang Timur, kota Padang, Sumatera Barat. Petugas menyita barang bukti sebuah ponsel hasil kejahatannya yang hendak dijual. Tengah asyik duduk santai menunggu calon pembeli ponsel yang hendak dijualnya, Bintang Rajasa, justru dikagetkan dengan kedatangan beberapa polisi berpakaian sipil. Pria pengangguran berusia 19 tahun itu ternyata hendak menjual ponsel curiannya ke polisi dan berpura-pura sebagai pembeli. Tanpa perlawanan, pelaku langsung digelandang bertugas ke Mopores Tapadang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku masuk dalam daftar pencarian orang karena menjambret ponsel milik korban yang dilakukan bersama seorang rekannya beberapa hari lalu di daerah Basco, Padang, Utara. Rekan pelaku hingga saat ini masih belum ditemukan. Namun polisi sudah mengantongi identitasnya dan saat ini dalam pengejaran. Kita mangkan satu orang bersangka jamret. Untuk TKP di depan Basco Hotel, bersangka dua orang. Ini telah kita mangkan untuk satu orang. Satu orang lainnya lagi, DPO, untuk identitas sudah kita kantongi. Setelah kita pancing, tersangka mau menjual handphone dan langsung ditamankan di sebuah jembatan. Pelaku terpaksa bersiap melewati lebaran kali ini di dalam sel penjara dan ia dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang curian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sri Purnama, melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.